Mohon dukungannya untuk channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, nyalakan tombol notifikasi, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang baik Allah, yang bernama gerbang indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam baik Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke baik Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, Lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, perjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam baik Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah baik Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Kotbah Petrus di Serambi Salomo Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di Serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Isaac, dan Yaakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, Yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, Serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, Maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, Aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, Sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah mengenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, Yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan pertobatlah, Supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, Dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, Mulai dari Samuel dan sesudah dia, Telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu, Dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, Ketika ia berfirman kepada Abraham, Oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, Supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Kisah para Rasul, Pasal 4 Petrus dan Yohanes dihadapan Mahkamah Agama Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, Mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal baik Allah, Serta orang-orang saduki. Orang-orang itu sangat marah, Karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan, Bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan, Sampai keesokan harinya, Karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira lima ribu orang lagi-lagi. Pada keesokan harinya, Pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat, Mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, Dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu, Dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah, Kamu bertindak demikian itu. Maka jawab Petrus, Penuh dengan roh kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit, Dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, Bahwa dalam nama Yesus Kristus, Orang Nasaret, Yang telah kamu salibkan, Tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, Bahwa oleh karena Yesus itulah, Orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, Yaitu kamu sendiri, Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, Sebab di bawah kolong langit ini, Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, Heranlah mereka, Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, Mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, Berundinglah mereka, Dan berkata, Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab, Telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem, Bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok, Dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, Baiklah kita mengancam dan melarang mereka, Supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, Mereka diperintahkan, Supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata Tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, Karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah, Berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu, Sudah lebih dari empat puluh tahun umurnya. Doa Jemaat Sesudah dilepaskan, Pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, Katanya, Ya Tuhan, Engkau lah yang menjadikan langit dan bumi, Laut dan segala isinya. Dan oleh roh kudus dengan perantaraan hambamu Daud, Bapak kami, Engkau telah berfirman, Mengapa rusuh bangsa-bangsa, Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap, Dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini, Herodes dan Pontius Pilatus, Beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, Hambamu yang kudus yang engkau urapi, Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Dan sekarang, Ya Tuhan, Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian, Untuk memberitakan firmanmu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, Hambamu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, Dan mereka semua penuh dengan roh kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Cara hidup jemaat Ada pun kumpulan orang yang telah percaya itu, Mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata, Bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, Menjual kepunyaannya itu, Dan hasil penjualan itu mereka bawa, Dan mereka letakkan di depan kaki Rasul-rasul, Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang, Sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, Yang oleh Rasul-rasul disebut Barnabas, Artinya anak penghiburan, Seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, Lalu membawa uangnya itu, Dan meletakkannya di depan kaki Rasul-rasul. Kisah para Rasul Pasal 5 Ananias dan Safira Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira, Menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, Ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, Dan sebagian lain dibawa, Dan diletakkannya di depan kaki Rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, Mengapa hatimu dikuasai iblis, Sehingga engkau mendustai roh kudus, Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, Bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, Bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, Tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, Rebahlah Ananias, Dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, Mereka mengapani mayat itu, Mengusungnya keluar, Dan pergi menguburnya. Kira-kira tiga jam kemudian, Masuklah istri Ananias, Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, Katakanlah kepadaku, Dengan harga sekian kah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, Betul sekian. Kata Petrus. Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, Orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, Dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga, Di depan kaki Petrus, Dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, Mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar, Dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah, Seluruh jemaat, Dan semua orang yang mendengar hal itu. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul, Diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serami Salomo, Dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, Makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan, Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar, Ke jalan raya, Dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, Supaya, Apabila Petrus lewat, Setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem, Datang berduyun-duyun, Serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya, Mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, Yaitu orang-orang dari Masjab Saduqi, Bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, Lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, Seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu, Dan membawa mereka keluar, Katanya, Pergilah, Berdirilah di baik Allah, Dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu, Dan menjelang pagi, Masullah mereka ke dalam pa'id Allah, Lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, Imam besar dan pengikut-pengikutnya, Menyuruh mahkamah agama berkumpul, Yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, Mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali, Dan memberitahukan, Katanya, Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, Dan semua pengawal yang ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, Tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal pa'id Allah, Dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, Mereka cemas dan bertanya, Apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, Lihat, Orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, Katanya, Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata, Kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, Katanya, Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, Yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, Dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, Supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan roh kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, Dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang farisi dalam mahkamah agama itu, Yang bernama Gamaliel, Seorang ahli taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, Bangkit dan meminta, Supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, Hai orang-orang Israel, Pertimbangkanlah baik-baik. Apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini? Sebab dahulu telah muncul si Theudas, Yang mengaku dirinya seorang istimewa, Dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai berelah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, Muncullah si Theudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, Tetapi ia juga tewas dan cerai berelah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, Janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, Tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, Kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti, Bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, Lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang makamah agama dengan gembira, Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di baik Allah, Dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias.